Kopi PBR ini yang katanya hasilnya untuk kejantanan Ada juga, nanti kita pilihin di prosesnya Ternyata ada kopi kejantanan juga ya Berarti memang bener tuh cerita-cerita orang Kalau kopi itu bisa untuk kejantanan pria Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Mr. Nazar Channel Teman-teman di video kali ini saya akan mendatangi seorang bos kopi Yang ada di desa Lemah Sugih, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka Beliau ini mempunyai perkebunan teh yang cukup banyak Dan mempunyai kafenya Jadi bukan hanya memproduksi bahannya saja Tetapi sampai mengolah menjadi kopi Yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang banyak Ini saya di cuaca hujan ini nekat datang ke sini Karena aneh, biasanya kafe itu suka ada di perkotaan Tapi ini ada di pedesaan Memang laku atau enggak ya Tapi kita lihat saja bagaimana keadaan kafenya Bagaimana estetiknya kafe tersebut Karena menurut informasi Kafe ini menyediakan kopi kejantanan khusus pria Supaya kuat, keras, dan tahan lama Barangkali seperti itu ya Untuk selengkapnya Tonton saja video saya sampai selesai Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan Diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah Dan semoga setiap urusan dan pekerjaannya Selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT Oke, buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe Tekan dulu tombol subscribe-nya Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video saya Agar saya semakin semangat bikin konten videonya Oke, kalau begitu kita let's go saja ke kafe Sugihuangi Nah, inilah teman-teman bagian dari kebunnya bos Kafe Sugihuangi ini Inilah kebun kopinya teman-teman Banyak sekali Cuma saya nge-shoot atau ngambil kebun yang ada di dekat rumah penduduk Kalau perkebunannya itu sebelah sana teman-teman Nah, kalau kita ke sana memang cukup berbahaya Karena di musim hujan ini jalanan licin banget teman-teman Nah, ini kanan kiri saya ada perkebunan kopi Oke, kita lanjut saja ke kafe-nya Dan buat teman-teman, video ini terinspirasi dari penonton Mr. Nazar dan Nenden Sri Fujia Karena banyak yang pesan kopi asli dari lemah Sugih Majalengka Alhamdulillah sudah beberapa kali pengiriman ke luar kota Keluar provinsi yaitu ke Kalimantan Utara Dan ke Kunto Darussalam Riau dan daerah-daerah lain Nah, agar lebih menarik kita langsung saja ngobrol sama bos kopi lemah Sugihnya Atau bos kopi Sugih Wangi teman-teman Nah, ini pintu masuknya ada dua teman-teman Di sini menyediakan berbagai kopi Yang ada di kota-kota besar teman-teman Dan asli Ada juga kopi kejantana Nah, ini kopi kejantana ini seperti apa Kita ngobrol saja dengan pemiliknya Nah, jalurnya bisa lewat sini juga teman-teman Nah Nah, ini pintunya geser nih Kita coba masuk dulu Ini kafe Sugih Wangi Ini bagian barnya teman-teman Banyak banget kopi Berbagai jenis kopi yang ada di kafe ini Cukup estetik ya Untuk istirahat Para pengunjung di sini bisa melepas dahaga Dan melepas belah Karena seharian bekerja Nah, itu ada si emasnya Assalamualaikum Assalamualaikum Ini dengan pemilik kafenya ya Saya mau ngobrol dulu sama mas Salam dulu Nah, ini teman-teman Pemilik dari Cafe Sugih Wangi Kita ngobrol tentang kopi kejantanan Dan hal-hal lainnya Oke, teman-teman Sekarang saya sudah Berada di dalam Cafe Kopi Sugih Wangi Yang ada di pedesaan terpencil Di Kecamatan Lemah Sugih Majalengka Hebat banget Bos ini Om ini Bisa membuat cafe Yang dotabene ada di perkotaan Sekarang ada pedesaan Dan banyak banget pelanggannya Jadi pas saya masuk ke sini Ada yang beli, minum, ngopi Luar biasa Jadi pembuatannya Katanya sih dari produksi Di perkebunan Sampai olahan jadi Oke Dan yang paling uniknya adalah Ini Saya panggilnya mas atau bapak Punya Akan Punya kopi kejantanan Ada resepnya khusus Dan hanya bisa dibuat di sini Tentu selengkapnya Kita Awali dulu dengan pengenalan Bisa dikenalkan Kang Namanya siapa Selamat Malam mungkin ya Saya ajat seberajat Kang ajat seberajat Masa lebih keras ya Saya itu ini Pertani kopi Pertani kopi Akangnya atau keluarga akangnya Tadinya Saya Saya sendiri juga Pertani Terus Kalau hanya bertani sih Kayaknya gak puas gitu ya Jadi Mencoba mengolah hasil Pertani saya Kopi saya Saya olah gitu ya Sampai akhirnya jadi Supaya bisa jadi gini lah Jadilah seperti ini Yang bisa diperlukan Ini nama kafenya juga teman-teman Kopi Sugihwangi ya Sugihwangi dan Ini produknya juga Sugihwangi Produknya Nah teman-teman Itu bisa kelihatan ya Ini produknya Ada logonya Unik Ciri khas dari Kafe Kopi Sugihwangi ya Kok namanya Kopi Sugihwangi Kang Karena kita itu Ditinggalnya di daerah rumah Sugih Jadi Sugi itu kan kaya Iya betul Kaya wangi itu Aroma Jadi kaya akan aroma Memang kopi ya teman-teman Identiknya dengan Wangi Kadang-kadang sebelum diminum itu Kalau yang tahu gitu ya Dihirup dulu gitu ya Aromanya bagaimana Baru terasanya Ini luar biasa Ini akalnya Seorang petani Di perkebunan kopi Sehingga berpikir Ini bagaimana Caranya Sampai bisa dikonsumsi Maka dibuatlah Kopi Kafe Kopi Sugihwangi Ini usahanya udah berapa lama sih kan Sekitar Empat atau lima tahun jalan Oh udah lima tahun jalan Berarti dari tahun 2017 2017 Kita merintis Karena kita bermulanya itu Dari Dari berbudidaya dulu Budidaya Berbudidaya kopi Terus Masuk ke proses kopi Lalu Kalau Kalau kita gak punya Tempat gitu Atau gak bisa Mencicipi gitu Gimana Kan banyak orang juga Yang disini Kopi dong Terus Masa kita produksi kopi Tapi kitanya sendiri Untuk nyuguhin orang Atau nyuguhin teman-teman Beli dari warung Kan gak mungkin juga gitu Untuk Arya ngobrol-ngobrol aja Ternyata Itu motivasinya Teman-teman Sebagai Jadi Hasil kopinya Ditanam sendiri Dipetik sendiri Diolah sendiri Jadilah berbagai macam kopi Kalau di Kopi sugih wangi ini Ada berapa jenis kopi sih kan? Kalau jenis sih Ada dua Ada dua Yang pertama Arabita Kedua Robusta Cuman olahan Pasca panenya itu Ada beberapa gitu Kayak Misalkan ada Proses natural Honey Toil Itu yang Nantinya membedakan Rasa Juga produksi luak Kita ada Luak 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 Tangkar Terus Nanti dari Nama-nama kopi Atau dari orahan kopi Kayak ini Kopi Yang katanya Hasilnya untuk Kejantanan Ada juga Nanti kita pilihin Di prosesnya Ternyata Ternyata ada kopi Kejantanan juga Berarti memang benar Cerita-cerita orang Kalau kopi itu Bisa untuk Kejantanan pria Ini Yang mana nih Yang kejantanan Ini Ini Kenapa kopi Kejantanan ini Kalau disebutkan Fiberi atau Kopi lanang Kopi lanang Biji yang Gagal Atau yang tunggal Tapi mempunyai Ciri khas Asiatnya Luar biasa Bijinya yang bulat Bijinya yang bulat Saya cek dulu nih Biar teman-teman Bisa Lihat Jelas Jadi bukan Sembarang kopi Yang dibikin Sebagai kopi Kejantanan Nah Nah teman-teman Ini kopi Yang asli Ini Kopi kejantanan Lanang Namanya Kopi lanang Kopi lanang Kopi beri Kalau yang belum dipilih Seperti ini ya Bedanya apa sih Yang biasa Sama yang lanang Kalau yang lanang Ini bulat Si bentuknya Ini yang gagal Tapi dia mempunyai Hasiat Sendiri Kalau yang Bukan lanang Normal dia Bijinya Ini kan termasuk Biji-bijian Yang berkeping dua Berkeping dua Yang normal itu Berkeping dua Seperti ini Berarti bisa dibelah Berarti gitu ya Berarti terbelah sendiri Kalau kulitnya Udah dikupas Dimulai masuk Proses pas Kampanen Terbelah sendiri Terbelah sendiri Kalau yang Kopi lanang Seperti ini Hanya satu Tidak terbelah Tidak terbelah Nah ini teman-teman Kelainan genetik Kelainan genetik Tapi mempunyai Hasiat Yang lebih Jadi kalau Hasiatnya sama aja Ini kalau Selain dari Kopi kejantanan Misalkan ini Yang ini Sama ini Sebetulnya Kalau digabung Ya sama aja Sama aja Pada dasarnya Sama aja Tapi menurut Semoga orang Dan menurut Mbak Gogol juga Katanya yang Tiberi lebih Lebih dominan Untuk kejantanan Gitu Gitu ya Ini sebetulnya sih Kang Hasiat dari Kopi Asli itu sendiri Apa sih Barangkali ada Hasiat yang Orang pada umumnya Belum tahu Untuk hasiat Dari kopi asli Sendiri itu Yang pertama Pastinya mencegah Batu ginjal Batu ginjal Mencegah diabetes Membantu Pernapasan Diabetes Pernapasan Mencegah kanker payudara Mengurangi Resiko setruk Resiko setruk Tapi Menurut saya Pribadi mah Yang paling penting Manfaat dari kopi itu Apa Menjalin siraturami Menjalin siraturami Apapun kita Siapapun profesi kita Setinggi apapun Jabatan kita Kalau kita ngopi Tetap di meja yang sama Wah bener-bener Wah luar biasa Ini filosofis banget Teman-teman Yang paling utama itu Menjalin siraturami Menjalin siraturami Ngopdar yuk Kayak kita kan kenal Dari kopi Dari kopi Kalau saya gak jualan kopi Itu gak bakalan kenal Ya teman-teman Karena memang Banyak yang pesan Ke saya Di luar dari konten Iya Kang ada kopi asli Enggak Ada Saya bilang Terus saya keingat Sama kopi sugih wangi Ternyata Kang Kang Ajat ini Memproduksi kopi asli juga Karena entah gimana ya Kopi palsu itu Seperti apa Saya kurang paham Barangkali bisa menjelaskan kan Kalau itu ada yang asli Ada yang gak asli Iya Kalau kopi itu Sebenarnya sih Yang beredar itu Bukan kopi palsu Tapi lebih cepatnya Kopi campuran Kalau menikmati kopi Yang sesungguhnya mah Kopi yang berkualitas Premium Itu Tanpa campuran apa-apa Tanpa campuran apa-apa Tapi yang beredar Di pasaran itu Campuran 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 gula Campuran apalah gitu Oke kan Kalau Dikatakan asli Itu mah dari Kebun sendiri Iya Teman-teman kan tadi Di awal video Juga melihat Perkebunannya Ada Ada yang masih muda Warna hijau Ada yang sudah matang Warna merah Dan Ya warna-warna Yang lainnya Barangkali tadi Teman-teman nonton Di sinematiknya Sampai olahannya ini Kopi asli Kopi bubuk Tanpa campuran apapun Tentunya ada Dan kopi olahan-olahan pun Ada Jadi tinggal datang aja Ke kopi Sugih wangi Di sini Oke Kembali lagi ke kopi Kejantanan Ini sudah dipilih nih Bahan-bahannya Seperti ini Itu tahapan selanjutnya Tahapan selanjutnya Penyangrayan Penyangrayan Udah penyangrayan Tinggal pembubukan 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 yaudah Tinggal penyiduhan Gitu aja Gitu aja Itu ada Aturan minumnya gak sih Kalau setahu saya Di kopi Di kopi itu Yang bagus Untuk Dikonsumsi Manusia itu Maksimal Dua gelas Dua sampai tiga gelas Perhari Perhari Ada kandungan KPI Oh iya Jadi ada batasannya Yang baik Karena kan Sesuatu yang berlebihan Juga gak baik Betul Apapun ya kan Apapun itu Nah kalau khusus Untuk kopi kejantanan Sendiri Ada aturan khusus Kayaknya sama Sama aja Sama aja Paling kalau Yang uniknya Barangkali Jadi ya kalau Misalnya Saya mau main Minum kopi aja Sebelum bertempur Atau rutin Tiap hari Juga aman Gak apa-apa Aman Saya itu Udah kecanduan Kalau kita Minumnya Lebih dari dua Atau tiga gelas Perhari Kecanduan Udah kecanduan Jadi istilahnya Kata bahasa Arab Malam Untuk kopi Ingat Bener Kayak saya Jadi Kopi itu Memang Sudah candu Tapi yang saya Rasakan aman Tidak terjadi Apa-apa Asal Kopi asli Tidak ada Campuran Masih aman Aman di Lambung Aman di Lambung Itu Yang dimaksud Ini kopi kejantanan Efeknya pada saat Tempur di atas Kasur itu Gimana Kalau yang saya Rasakan Karena saya Tiap hari Konsumsi kopi Kopi Olahan saya Sendiri Gak khusus Kejantanan Ya Untuk Untuk Berkempur itu Minimalnya Tiap Lupa 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 sekarang Hari apa sih Oh baru kemarin Lupa Waktu berkempur Perbedaannya Kalau antara Ngopi Dan Ngopi Pakai kopi Kejantanan Khususnya Itu ada Perbedaan Jadi Kalau Pakai kopi Lanang Itu Kita itu Bukan Ngopi Tapi pengennya Di opi Mulu Kayaknya Saking seringnya Sama ngopi Kalau itu istri Neng Ngopi yuk Ngopi yuk Ngopi yuk Mau di opi Nggak Mau di opi Kopi susu Kopi kejantanan Ini nanti Di konsumsinya Itu Harus Murni Kopi Bubuk kejantanan Atau Dicampur lagi Dengan bahan lain Kopi asli Bisa pakai Madu Dan Telur ayam kampung Telur ayam kampung Kalau telur ayam kampung Sama madu Enggak bisa kirim Kalau Soalnya kan Madu Sama telur Itu kan bisa dibeli Di warung Tinggal Ya Kreatifitas aja Meracik itu semua Untuk Kejantanan Teman-teman semua Begitu Lebih Lebih Spesifik Nama Mencoba lebih Ngopi ke kopi yang sehat Kobaan bakunya juga Banyak di kita Sudah ada Jelas ya Bener-bener Jadi gitu ya Kalau di Ranjang Kan Identiknya Sama Strong and long duration Kuat Keras Dan tahan lama Itu meningkat juga Ke hal yang Akhirnya itu Pasti Kalau kopi meningkat Untuk menjaga jantung Juga kan Tempat yang hitamannya Pasti Kopi Tiap harilah pengen Bisa pengen Iya Gak wabil khusus Kopi Kejantanan Asal kopi yang Bukan kejantanan juga Asal yang asli Asal yang asli Dan yang asli ini Hanya ada di Akang Ajat saja Barangkali di lain juga Ada Tapi kan Belum Kelihatan Bagaimana Prosesnya Nah kalau di video ini Saya lihat tuh Kebunnya Perjalanan Ketemu sama Pemiliknya langsung Dan membuktikan Nah ini nih Yang disebut dengan Kopi kejantanan Bahannya seperti ini Begitu teman-teman Mantap lah Luar biasa Mudah-mudahan Akang ini Dagangannya Laris manis Tanjung timpul Kalau kopi-kopi lain Ada jenis Kopi apa aja sih Ini teman-teman Tadi saya datang ke sini Pesan latte Bagus gambarnya Ada P60 Adalah Kopi-kopi Sampuran susu Juga ada Sampuran susu Tapi Yang Asli kopi hitam Nah Yang ini Bisa DM lah Deg Roasting Ada yang Medium Ada yang Black Bosong Light Ada yang Banyak lah Jadi Bagaimana Keinginan Teman-teman aja Nah pesannya Bisa ke saya langsung Ke Mr. Nazar Bisa lewat WA Biar nanti kita kirimin Ke alamat Bapak Ibu Atau akang-akang Dimanapun berada Mantap Kalau buat diabetes Ada juga ya kan Ya emang Salah satunya Mungkin Diabetes juga Manfaatnya Tapi Jangan pakai gula Kayaknya ya Jangan Kopi asli aja Kalau Ngopi Ngopi yang sebenarnya Masih Tanpa gula Sebenarnya Tanpa gula Tapi Sesuatu yang dipaksakan Karena belum terbiasa Gitu kan Gak mungkin Jadi minimalnya Dikurangilah Dengan gulanya Sedikit-sedikit Udah diturangi Lama-lama terbiasa Ya memang Identik dengan Mengkonsumsi Yang pahit-pahit Gak boleh Yang manis-manis Yang diabetes Mudah-mudahan Bapak Ibu Teman-teman Semua Yang nonton Video ini Yang tertarik Sama kopi Silahkan aja Minum kopi Yang asli Apalagi ini ada Kopi kejantanan Jadi manfaatnya Dapat dua ya Yang sedang sakit Bisa diangkat Penyakitnya Yang diabetes Kalau yang diabetesnya Udah sembuh Tinggal kopi lagi Jadi menormalkan Kembali Seperti sedia kalah Bisa sampai Meningkatkan Oke Kang Cukup sepertinya Ngobrol sama Akang Mudah-mudahan Laris Manis Tanjung Timpul Dan buat teman-teman Datang aja Ke kopi Sugihwangi Kalau mau pesen Silahkan aja WA Saya Nanti ada nomor Yang disantumkan Di deskripsi video Nanti saya pesankan Ke Akang Ajar Oke Kang Ejat Terima kasih Atas waktu Dan kesempatannya Mudah-mudahan Laris Selalu sehat Dan dimudahkan Segala urusannya Dan buat teman-teman Saya pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bikin kopinya Di sinematika Siap Siap Ini Bikin kopinya Fisik-sik